Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Ajam. Pada tutorial kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana step by step-nya kita mengupload file 3D ke Freepeek. Di sini saya sudah membuka aplikasi Photoshop. Anggap saja kita sudah mempunyai desain 3D-nya, hasil rendering. Dan bentuknya harus PNG ya, kalau misal kita ingin mengupload file PSD ke Freepeek. Jadi jangan sampai JPG. Dan resolusinya itu harus di atas 2000x2000px ya. Kalau bisa sih 4000x2500px. Oke, di sini saya akan contohkan desain yang sudah saya upload dan tentunya sudah di-approve, di-prepeek ya. Di sini kita akan memulai sebuah dokumen baru ya. Pertama, kita tentukan dulu pikselnya ya. Sayang, biasa kalau upload itu ukurannya 720p dan width-nya itu 1280px dan height-nya 720px ya. Lalu klik create. Nah, ini sudah ada background putih. Langkah pertama, kita akan memasukkan desain PNG-nya ya, hasil rendering kita. Saya akan contohkan dengan desain saya yang sudah di-approve di Preveek ya, yaitu sebuah kamera low poly. Ini sudah berbentuk PNG dengan ukuran piksel 4000x2500. Oke, kita enter saja. Langkah kedua, yaitu penamaan. Yang pertama, layar kamera ini kita namakan sesuai dengan gambar ya, yaitu kamera. Jangan lupa ya, namanya harus bahasa Inggris. Langkah ketiga, yaitu pemberian folder. Kita tarik saja layar kameranya ke folder, lalu kita namakan lagi foldernya dengan nama kamera. Ini harus sesuai nama folder dengan nama isinya. Karena ini filenya file raw, biasanya sih cuma ada satu layar sih. Langkah ketiga, yaitu pemberian alpha background. Klik layar background, lalu kita akan masukkan background alpha-nya ya. Nah, background alpha ini bisa kalian dapatkan di Google. Tinggal klik saja alpha background. Nah, sudah ini kita atur si alpha background-nya. Sebenarnya bebas penempatannya. Yang penting nanti desain kita jadi terlihat lebih hidup saja sih. Misal, kayak gini. Ini sudah kelihatan hidup ya daripada yang ini. Kelihatan polos ya. Nah, ini guna alpha background ini untuk mempercantik desain kita sih. Langkah selanjutnya adalah memberikan keterangan untuk desain ini. Saya sudah mempunyai template-nya ya, yang sudah saya buat sendiri. Kita atur dulu di atas. Kita hilangkan aja dulu, biar jelas ininya. Nah, di sini saya menambahkan logo Photoshop. Bebas ya, ini warnanya mau warna apa saja. Tapi saya buat ini lebih transparan. Nah, jadi kelihatan ya si kameranya. Nah, ini keterangannya yaitu PSD file. Karena nanti yang kita upload itu adalah file PSD-nya ya. Dan yang kedua, transparan background alias bentuk desain kita itu PNG ya. Nah, untuk premium quality, artinya desain kita memiliki resolusi yang besar ya. Jadi, ketika kita memperbesar si desain, Jadi, masih kelihatan bagus ya. Nggak pecah-pecah. Dan ini bisa memudahkan para pembeli untuk mengeditnya ya. Oke, yang keempat, 3D render ya. Karena memang desain ini hasil dari kita rendering di blender ya. Oke, sudah jelas ya. Nah, ini untuk si text-nya sebenarnya sih. Di mana saja boleh sih. Cuman, kalau di sini, nggak terlalu kelihatan sama si pembeli. Jadi, disarankan harus di sini sih. Maksudnya di background putih ya, biar kelihatan. Ini nggak perlu diatur ya, atau nggak perlu dikasih nama, nggak perlu. Karena yang logo Photoshop dan background alpha ini nantinya akan dihapus. Kalau mau dikasih bayangan, silakan bisa. Tinggal diklik di bawah folder kamera. Lalu, klik tambah. Mencet B. Lalu, klik aja di sini. Nah, jadi warna hitam. Kita ctrl T. Tinggal di-edit aja. Maunya kayak gimana, silakan. Nah, misal kayak gini. Tinggal mainkan fill dan opacity-nya ya. Setelah ini, baru kita save. Namanya bebas ya. Yang penting bentuknya JPG. Karena untuk preview. Usahakan namanya yang simple aja. Misal, desain ke-1 atau angka 1. Misal, desain ke-1. Harus bahasa Inggris ya. Nah, lalu yang kedua. Kita akan menyimpan ini dalam bentuk file PSD ya. Jadi, logo Photoshop. Terus bayangan. Dan transparan background. Kita akan hapus. Isi file PSD-nya itu cuma gambarnya doang sih. Gambar dan background. Nah, karena yang kamera sudah dikasih folder. Maka yang background-nya juga wajib ya. Dikasih folder. Nah, begini. Kita namakan background. Bahasa Inggris ya. Isinya juga harus sama. Nah, kalau kayak gini. Sudah kelihatan rapi. Baru kita save as lagi. Ingat ya. Namanya harus sama dengan yang tadi. Desain. Desain 1. Bahasa Inggrisnya ya. Lalu kita akan lihat. Nah, yang ini adalah previewnya. Jadi, yang nanti dilihat oleh pembeli itu yang ini. Nah, ketika si pembeli sudah mendownload file kita. Maka yang akan didapatkan si pembeli. Yaitu ini. File PNG-nya doang. Udah sih. Simple ya. Sederhana. Gak ada lagi sih tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau kalian mau, ya silahkan. Misalkan si bayangannya mau tetap ada, silahkan ya. Yang terpenting itu caranya ya. Sudah selesai tutorialnya. Terima kasih sudah menonton dan menemani saya latihan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah. 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 Dadah.